Tangan lupa like, share, dan subscribe ya Tangan lupa like, share, dan subscribe Ritemnya misalkan kayak gini Sorry telat Rolling aja terus ya Tangan lupa like, share Tangan lupa like, share, dan subscribe Tidak cuma mainin scale gitu Jadi selalu gue nyanyi aja dalam hati gitu Yang gue rasain lebih enjoy aja ketika gue main musik Tangan lupa like, share, dan subscribe Tangan lupa like, share, dan subscribe Misalkan gue mainin note yang sedikit lebih banyak Tapi gue tetep senandungin di dalam hati Maksudnya gak harus sketch sih Gak harus disenandungin di mulut gitu Cukup dalam hati Atau enggak dirubah jadi ritmik Itu sih formula yang selalu gue lakukan Hal yang selalu gue lakukan ketika gue main improvisasi Atau gue lagi main ritm gitu Mengiringi seseorang Kita main di belakang seseorang Ketika kalian misalkan menerapkan formula ini Itu salah satunya yang jelas Kalian bisa lebih musikal Karena itu aja sih Yang gue pegang erat adalah Tangan itu hanya perpanjangan aja Jangan sampai tangan mendahului apa yang ada di dalam diri kita Dan itu sih kesimpulannya Dengan gue menyanyikan apa yang gue mainkan di dalam hati Intinya gue bisa menikmati apa yang gue mainkan di gitar Ada yang namanya micro banding Gue yakin disini Sebetulnya dengan nama itu masih banyak yang asing Tapi sebetulnya kita sering banget ngeliat teknik ini di Gitaris-gitaris idola kita Terutama untuk gitaris blues Yang banyak menggunakan teknik banding So ini sangat ngeboost banget Feel ketika kita memainkan Terutama misalkan memainkan musik blues Terutama misalkan memainkan musik